Intro Halo, dengan saya Lusi Wahyudi Hari ini saya akan merangkai Syoka San Suike yaitu memakai 3 macam bahan Kemarin kita sudah belajar Isuike Syoka yaitu memakai 1 macam bahan Nisuike Syoka memakai 2 macam bahan Nah, hari ini memakai 3 macam bahan Bahan yang saya pakai hari ini adalah bunga krisan lalu daun palem dan bunga krisan spray Untuk Syoka Isu itu biasanya lebih formal jadi susunan tancapnya, aturannya itu biasa lebih ketat dan untuk acara-acara tradisional itu upacara-upacara biasanya dipakai Syoka Isu Syoka Nisu sudah mulai lebih bebas kalau Syoka San Su lebih bebas lagi karena perasaan kita sudah mulai berperan di sana artinya kita bisa menentukan bagian mana memakai bahan apa dia kalau San Su itu ada beberapa macam Biasanya kan kalau Isu itu seluruh yakwedanya Sin, sue dan tai itu memakai 1 macam bahan Lalu di Nisu, Sin, sue 1 macam dan tai itu bahan lain tapi kalau di San Su Ike bisa di tiap yakweda itu beda bahannya bisa juga Sin 2 macam atau tai 2 macam atau sue 2 macam jadi bisa bervariasi tergantung bahannya, tergantung cocoknya bagaimana lalu susunan tancapnya apakah dia tetap memakai 5, 7, 9 kalau di San Su itu sudah tidak terlalu dihitung lagi terpantesnya aja dia bagaimana mau 5 kah, mau 7 kah, mau 9 kah kita lebih bebas ya nah seperti Isu, Nisu San Su juga ada Hong Gate dan Yakugate sekarang kita akan tancap yang Hong Gate ya jadi matahari di sini yang ini daerah bayangan nah ukuran materi panjangnya materinya itu juga sama susunan tancapnya juga sama artinya sue di mana, tai di mana itu sama nah sekitar saya ada tancap di sini Sin tinggi Sinnya itu bisa 4 kali tinggi wadah tapi ini tidak sampai 4 ya nah ini Hong Gate artinya matahari di sini ini bayangan lalu hari ini saya akan memakai Sin, satu grupnya itu satu materi yaitu Sin Ushiro dan Sin Mae sekarang kita tancap Sin Ushiro nya Sin Ushiro nya lebih pendek satu genggaman tangan ya ditancap di belakang Sin tapi dia ngintip sedikit di daerah bayangan ngintip ya, jangan tancapnya seperti ini jauh, jangan deket di bagian bawah satu dulu lalu di bagian atasnya yang ngintip ditancap di belakang tapi dia juga tidak ditancapnya nempel seperti ini ya dia harus terbuka juga nah gitu ya kita buka ya jadi dia lebih bebas, lebih luas tuh oke ya lalu yang Sin Mae nya itu setengah lebih sedikit ngintipnya di daerah matahari nah ini dia ngintipnya di daerah matahari ngintip itu sedikit ya jangan terbuka terlalu banyak dan juga dia jangan nempel dengan Sin nya ya, jadi dari sini dia lurus lalu di sini dia ngintip sedikit ya oke jadi ini satu grup satu materi lalu yang materi kedua yang akan saya pakai adalah Swee nya nah untuk Syoka daun-daunnya ini gak boleh digunting ya gak boleh ditrim karena dia harus natural Swee tingginya 2 per 3 dari Sheet tapi jangan diukur 2 per 3 begini lalu kita potong nanti kependekan karena dia selantik ditancap di belakang scene oh iya kebanyakan suka kalau yang baru belajar Swee nya nempel seperti ini jangan ya Swee nya harus di bawahnya itu menyatu di atasnya ini harus melebar seperti itu menjauh dari Sheet tapi dia slanting oke slanting itu artinya dia rada miring begitu ya bukan tegak lurus ya ini udah Yakueda nya memakai bahan yang kedua lalu bahan ketiga hari ini saya akan memakai untuk bagian Thai nya Thai nya yaitu saya potong 1 per 3 dari Sheet ya kita trim dulu kita ambil yang kecil begini yang agak lurus begini ya kita taruh di depan batang Sheet ya gak boleh nempel dia agak ke depan sedikit di kakinya itu dia kercis di sebelah kakinya Sheet tapi di atasnya dia agak maju ke depan lalu thaisin tai-tani nya itu lebih pendek dan kita ambil bunga yang agak banyak yang agak grombol ya tapi jangan terlalu grombol juga dia ngintipnya di daerah matahari jadi kita putar-putar kita ambil yang melebar begini supaya dia bisa ngintip di daerah matahari kalau begini kan dia agak susah nintipnya nah kita taruh di depannya thaisin setelah itu yang terakhir adalah thaisin tai-tai ini thaisaki nah thaisakinya itu kalau kita punya gerisan ini kan ada cabangan-cabangan seperti ini ya nah ini yang di atas ini saya potong ini buat yang pedek yang di atas ini saya potong untuk yang di sini nah untuk bagian yang paling depan thaisakinya itu kita ambil di bagian ini kan ada cabangan nih nah di cabangannya supaya bisa arahnya ke daerah bayangan ya saya sudah potong seperti ini ini kan cabangannya nih nah supaya dia jatuhnya bisa di daerah bayangan kalau mau gata begini kalau mau gata kan begini tetapi tancapnya juga jangan terlalu kesana ya agak ke depan sedikit ya coba kita tancap oh iya jangan lupa misu jiwa ya misu jiwa kurang lebih satu genggaman tangan ya iya arahkan ke depan jadi ini agak sedikit ke bagian bayangan dan dia akan terbalik dengan suai suai ke daerah matahari si thaisnya ke daerah bayangan ya lalu kita lihat dari samping seperti ini oke sansu ikesoka sudah selesai terima kasih ini si implies hai hai Terima kasih.